anjing itu bukan buat dimakan karena anjing itu bisa buat diajak main buat jadi teman bisa buat sport olahraga terus bisa buat jadi kebangan keluarga cara edukasi funsmart untuk bawah anjing itu bukan untuk dimakan adalah dengan cara membuat anjing itu pandai baik ramah dan bisa diajak main bersama keluarga itulah jadi orang atau anak kecil menjadi senang dengan anjing karena kita susah untuk mengubah karakter orang dewasa atau yang sudah terbiasa menjadi tradisi saya mulai dari anak-anak jadi kita mulai dari anak-anak bahwa anak-anak itu senang bermain dengan anjing senang mempunyai anjing senang melatih anjing jadi funsmart itu mengutamakan bahwa anjing itu fun dan anjing itu juga smart maka funsmart sering melakukan atraksi atau edukasi di sekolah-sekolah anak seperti PK, SD, SMP, SMP bahkan SMA juga sekali-sekali pernah di tempat ibadah jadi untuk mensosialisasi bahwa anjing itu fun sekali dan kita juga punya anjing itu sehat juga sekaligus jadi awet muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati